Tokyo Verde berhadapan dengan Chiba dalam pertandingan semi-final playoff promosi kecuali musim depan dimana pada laga ini Hiroshi Jovoku mencoba untuk mengukir sejarah dengan meloloskan tim ke bebak final Bermain di kandang, Tokyo Verde tampil lebih percaya diri Mereka menguasai jalannya pertandingan ini dan memiliki lebih banyak peluang untuk menciptakan gol hingga pada akhirnya Tokyo Verde sanggup mendapatkan 2 gol sebelum turun minum Di bebak kedua, Chiba sebenarnya sanggup mencetap 1 gol untuk memperkecil ketertinggalannya namun tidak bisa untuk menyemakan kedudukan sampai pertandingan usai Kemenangan ini membuat Tokyo Verde sukses mengamankan satu tempat di bebak final playoff promosi ke J-League Ini membuat mereka selangkah lagi untuk melolos ke J-League setelah beberapa tahun turun kasta kedua Liga Jepang Di balik kemenangan dramatis Tokyo Verde atas Chiba nama Pratama Arhan kembali menjadi perbincangan pasalnya sudah memasuki fase terakhir dari kontraknya di Tokyo Verde tapi Pratama Arhan belum juga mendapatkan kesempatan bermain lagi Padahal akhir-akhir ini Tokyo Verde sering disorot soal kualitas di lini belakang yang begitu mudahnya kebobolan saat pertandingan penting walaupun demikian namun mereka tetap mempercayakan pada para pemain lamanya dan enggan melakukan rotasi Teruntuk Pratama Arhan sejauh ini hanya mencatatkan 2 penampilan di Piala Kaisar dan 1 penampilan di kompetisi liga sayangnya semenjak itu Pratama Arhan tak lagi mendapatkan kesempatan Lalu apakah benar soal Pratama Arhan musim depan pindah ke Liga Korea Selatan akan segera terlaksana? Ya sebelumnya sempat ada kabar mengatakan jika musim depan Arhan akan pindah ke Suwon FC ini menjadi sebuah berita cukup menarik sebab Pratama Arhan bisa saja meniru kesuksesan rekannya sesama asal Indonesia yaitu Astawi Mangkualam Ya Astawi sudah membuktikan keberhasilannya bermain reguler di Korea Selatan bersama 2 tim berbeda yaitu Ansan Greeners dan Chiyonam Bukan tidak mungkin, kepindahannya ke Suwon FC akan menjadi kesempatan bagi Pratama Arhan untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak mengingat kualitas Pratama Arhan jika dimaksimalkan bisa menghadirkan lebih banyak hasil positif kepada tim Terima kasih telah menonton!